Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Beserta keluarga dan para sahabatnya Saudaraku yang dirahmati Allah Di video kali ini saya akan berbagi sebuah amalan doa yang mustajabah Yang bisa kita amalkan di saat sujud terakhir Ketika sholat jika anda mampu mendawamkan doa ini Insya Allah rezeki dunia akan datang mengejar anda Lalu seperti apakah amalan doanya Maka untuk itu simak ulasannya berikut ini Taukah anda waktu yang mustajab dikabulkannya segala doa ialah Di waktu sujud yang mana di saat itulah seorang hamba berpasrah dan berdoa kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun bacaan doa di waktu sujud banyak sekali bermacam-macam Tapi pada inti dan dasarnya semua sama Memohon ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jangan salah Semua orang pasti berdoa dengan keinginan yang berbeda-beda tentunya Maka untuk itu berdoalah sesuai yang menjadi keinginan anda dan hajat anda Di sini saya akan membagikan sebuah amalan doa Mungkin doa ini bisa menjadi wasilah dan perantara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud ialah amalan doa Dianjurkan untuk diamalkan setiap muslim dalam tiap waktu dan kesempatan Dan juga ketika sujud terakhir di waktu sholat Doa tersebut sebagai bentuk penghambaan diri manusia kepada Tuhannya yang Maha Agung Selain itu membaca doa Ya unyu, ya muhni, ya zal jalali wal ikram Juga untuk memohon ampunan kepada Allah Sebab manusia merupakan makhluk yang suka lupa dan hilaf Dalam sebuah riwayat Imam Tarmusi meriwayatkan dari Al-Hasan Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Pobarkanlah dirimu dengan membaca Ya unyu, ya muhni, ya jal jalali wal ikram Ya Allah, zat yang maha kaya dan memberikan kekayaan Ya Tuhan yang mempunyai kebesaran dan karunia Saudaraku bisa mengamalkannya di waktu sujud terakhir sebanyak satu kali saja Lalu panjatkan hajatmu di dalam hati dengan penuh yakin serta istiqomah Maka insya Allah, Allah SWT akan mendengarkan doamu dan keluh kesahmu Saudaraku yang diramati Allah SWT Itulah amalan serta doa di waktu sujud terakhir Yang bisa saya bagikan kali ini Semoga bisa berguna dan bermanfaat Tapi yang perlu saya garis bawai disini Tentunya kita harus berusaha di dalam arti Jika kita ingin kaya Kita harus berusaha bekerja Jika kita ingin cepat dapat jodoh Tentunya juga butuh usaha Maka untuk itu Jangan lupa selipkan doa Agar usaha Anda tidak sia-sia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih